Sementara itu, Teh Bila sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Gyoza kulit nanas. Di negeri Tirai Bambu, Gyoza disebut dengan nama Gyozi. Saat Perang Dunia Kedua, tentera Jepang yang ditempatkan di Cina mulai mengenal Gyozi. Gyoza biasanya berisi olahan daging dan sayuran. Namun kali ini, Teh Bila mau mengisinya dengan sayur kulit buah nanas. Ini bahan-bahannya lor. Pertama, kita buat kulit Gyoza dulu ya lor. Tulenih tepung dan air hingga kalis. Kalau sudah, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna, biar api. Selanjutnya, siapkan nampan yang memiliki permukaan datar. Oleskan minyak, lalu ambil sedikit adonan. Taburkan secumpet tepung, lalu giring adonan hingga tipis. Agar bentuknya makin cantik, gunakan mulut gelas untuk mencetak bulatan-bulatan adonan kulit Gyoza. Setelah kulit Gyoza mentahnya siap, Teh Nabila lanjut membuat isiannya lor. Pertama, ini kulit nanasnya, Teh. Oh iya, makasih ya. Tolong bantu parutinnya, parut kasar aja. Oh, di parut kasar, Teh? Iya. Oh, iya, Teh. Sementara aku memarut kulit nanasnya Teh bilah mengiris bawang bombay Bawang putih, tomat Wortel, serta daun bawang Wih, kira-kira segini udah cukup belum ya Oh udah, Zul Itu kebanyakan, cukup-cukup Udah, sini cukup? Iya Ada yang bisa saya bantu lagi, Tah? Udah dulu gak usah, makasih ya Oh iya, saya tinggal dulu ya Berikutnya, tinggal memasak bahan-bahan yang sudah disiapkan Panaskan minyak, kemudian tumis bawang bombay, bawang putih, dan tomat hingga harum Jika sudah, tambahkan wortel, daun bawang, cabai rawit Dan yang pasti, parutan kulit nanasnya Aduk hingga, aduk hingga rata lor Tambahkan saus tiram dan kecap asin, biar makin burih Jangan lupa, garam dan gulanya ya lor Kalau sudah layu, tandanya tumisan sudah matang lor Terakhir, tinggal mengukus kiosanya Sambil menunggu air untuk mengukusnya panas, isi kulit kiosa dengan tumisan Lalu tutup Tekan-tekan bagian paling luar kulit hingga rapat ya lor Agar isian tidak keluar saat dikukus Nah, pas banget iki Habis hujan, perut lapar Saatnya menikmati giosa kulit nanas Piyelur, api toh Ya wis, tidak usah lama Ayo kita cicipi Cobain dulu Walu, iki baru kudapan jos gandos Kulit kiosanya lembut, isiannya muantep Gurih, pedas, dan yang pasti suak Soalnya, ada kulit nanasnya ini lor Apalagi, dinikmati barang sambil nanas gini Wih, makin mantep Nggak nyangka toh lor Ternyata limbah kulit nanas ini Bisa diolah jadi hidangan yang wena Yuk teh, nambah lagi